Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Mr. Dika Kali ini kita akan belajar mengenai Yang pertama, pernafasan dada Kemudian kita akan lanjut ke pernafasan perut Kemudian kita lanjut ke jenis penyakit Atau kelainan dalam pernafasan Serta bagaimana cara menjaga kesehatan pernafasan Simak pernafasan dari Mr. Yang pertama, pernafasan dada Manusia bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada Nah, pada pernafasan dada Otot yang terlibat adalah otot antar tulang rusuk Nah, mekanisme atau cara kerjanya adalah Yang pertama, inspirasi Artinya apa? Proses masuknya Oksigen Yang pertama Otot antar tulang rusuk berkontraksi Nah, artinya apa? Rongga dada terangkat dan membesar di sini Berarti Mr. ya, Mr. akan menarik nafas Nah, di sini rongga dada akan menjadi terangkat dan membesar Nah, kemudian tekanan di dalam rongga dada akan kecil daripada tekanan di luar rongga dada Sehingga oksigen dapat masuk dari luar menuju ke dalam Kemudian ada namanya ekspirasi Artinya proses mengeluarkan karbon dioksida Nama lainnya adalah fase relaksasi Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama Nah, otot antar tulang rusuk ini Akan ditarik oleh otot tulang belakang di sini Sehingga rongga dada akan kembali mengecil Dan kembali ke proses dasar Nah, kemudian tekanan udara di dalam rongga dada akan membesar daripada di luar ruangan Sehingga CO2 dari rongga dada ini akan keluar Atau karbon dioksida akan keluar dari rongga dada Nah, kita lanjut ke pernafasan perut Nah, pernafasan perut ini melibatkan yang namanya otot diafragma Apa itu otot diafragma? Otot diafragma adalah yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut Nah, saat bernafas perut akan membesar dan mengecil Nah, kemudian fase inspirasi atau fase menghidup oksigen Fasanya atau jalannya alurnya adalah kontraksi otot diafragma Sehingga dada akan membesar Nah, di sini ada dada akan membesar Sehingga tekanan udara di rongga dada akan lebih kecil daripada tekanan di luar Sehingga udara yang kayak oksigen akan masuk Kemudian fase ekspirasi atau fase mengeluarkan CO2 Atau istilahnya adalah fase relaksasi Itu adalah kembalinya otot diafragma ke posisi semula atau posisi dasar Di ikuti turunnya tulang rusuk Sehingga menyebabkan rongga dada akan menjadi kecil atau mengecil Sehingga tekanan di dalam rongga dada akan besar daripada di luar ruangan Nah, pada keadaan ini memungkinkan udara atau CO2 akan keluar Nah, kita lanjut ke jenis penyakit atau kelainan atau gangguan pada sistem pernafasan manusia Yang pertama, asma Nah, asma ini adalah kondisi di mana saluran udara itu menyempit atau bisa juga membengkak Dan ada lendir yang berlebih Gejalannya adalah Yang pertama adalah wazing Atau terdapat suara siulan saat bernafas Kemudian ada sesak nafas Kemudian ada dada terasa terikat Di sini ada terasa terikat Dan bisa juga dengan ada batuk juga Nah, pemicunya adalah Bisa alergi Misalnya ada debu Kemudian rambut binatang Udara dingin Penyakit yang kedua adalah Emphysema Nah, penyakit ini adalah Kantung udara atau alveoli di paru-paru mengalami kerusakan Penyebabnya adalah Yang pertama, asap rokok bisa Kemudian polusi udara Kemudian asap atau debu bahan kimia juga bisa Kemudian gejalannya adalah Nafas menjadi pendek Batuk Cepat lelah Dan berat badan turun Penyakit yang nomor tiga adalah TBC Atau tuberculosis Nah, penyakit ini Disebabkan oleh suatu bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis Nah, gejalannya adalah Batuk yang berlangsung lama Atau Batuknya itu tidak sembuh-sembuh Batuk yang lebih dari Tiga minggu Berdahak Dan Bisa juga Ada keluar darah Nah, gejalannya adalah Demam Lemas Berat badan turun Nafsu makan turun Atau tidak ada nafsu makan Dan Menyari Dada Penyakit yang nomor empat Namanya Bronchitis Nah, bronchitis adalah Infeksi saluran pernafasan Utama Terutama pada bronkus Nah, sehingga Terjadi Inflamasi atau Peradangan Gejalannya adalah Batuk disertai lendir Sesak nafas Dan Demam Kemudian Penyakit yang nomor lima adalah Influensa Nah, ini Biasa terjadi pada kita semua Ini adalah penyakit Yang Terjadi karena virus Yang menyerang hidung Tenggorokan Dan paru-paru Nah, penyebabnya adalah Menghirup percikan dari Penderita Kemudian Gejalannya adalah Demam Pilak Hidung bersumbat Dan Disertai dengan sakit Kepala atau pusing Nomor enam adalah Pneumonia Nah, ini adalah Penyakit Pada alveoli yang dipenuhi dengan Cairan Menyebabkan sehingga kita Sulit bernafas Pneumonia Dikenal juga dengan istilah Paru-paru Basah Penyebabnya adalah Bisa infeksi Bisa virus Bakteri Dan jamur Nah Gejalannya adalah Bantuk Demam Sat nafas Menggigil Dan Kelelahan Nah, berikutnya Kita akan Membahas Bagaimana Cara menjaga Organ Pernafasan Yang pertama Rutin Olahraga Makan Makanan yang bergisi Kemudian Rajin Cuci tangan Tidak Merokok Hindari Paparan Polusi Dan Tentunya Kita harus Memakai Masker Apabila Di Luar Ruangan Terima kasih Dari Mister Semoga Bermanfaat Stay safe And stay healthy Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih